Baik, iya saya bojo ini kok romantis tenang Nih, saya tenang-tenang tuh, anak tani kita ini terus menuluh Tinggal mereman pak Ketemu petani yang satu itu, nggak pernah mau saya syuting itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube semuanya dimanapun kalian berada ya Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Teman-teman sehat, sehat-sehat dan semuanya sehat lor Jadi teman-teman pada pagi hari ini ya Setelah saya dari kebunnya pak untung Sekarang saya mau ke kebunnya pak swajah ya Karena saya lihat orangnya tadi ada bawa sayur sawi Dan kemungkinan ya sekarang juga masih panen sawinya ya lor ya Nanti kita lihat dan kita tanya-tanya berapa update harganya Jadi selama ini kita cuma videokan sayuran sawi yang ada di kebunnya Mas Rokim Nah ternyata di pak swajah ini juga beliau tanam sawi lor Jadi teman-teman seperti teman-teman melihat ya Ini ada kebun-kebun sawitnya ini Ada sekitar setengah hektare ini kalau nggak salah lor ya Jadi ada yang nanya Disana apakah ada tanaman sawit ada ya Disini sudah mulai orang-orang juga mulai nanam sawit lor ya Wah Sepertinya orangnya sudah pulang ini lor ini Iya Sepertinya orangnya sudah pulang Wah 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 Tuh tanaman sawinya teman-teman ya Ternyata kita kena prank lor ya Jadi nggak apa-apa Sekalian saya lihat-lihat warga saya yang disana ya Ini sekali lagi ini kebunnya pak swajah Nah sekarang kita Coba ke sebelah sini ada orangnya nggak Ini sudah sepi nih Ini kebunnya pak Dxan lor Orangnya juga sudah tidak ada ya Jadi sekali lagi Bagi teman-teman yang Belum tahu bahwa desa saya ini Tempat saya ini adalah daerah transmigrasi tahun 1972 lor Tuh ini kebunnya pak Pak Dxan lor Orangnya sudah nggak ada juga lor ya Kita coba cari-cari petani lagi di sebelah sana Padahal baru jam setengah sembilanan Kalau nggak salah ini Tapi sudah nggak ada orang lor Nah di pak Dxan ini ada tanaman merica Terus kangkung juga Saya mau akhiri videonya salah-salah lor ya Mending kita cari-cari petani yang ada disana lagi Atau ada Oh disana ada puartininya ya Disana beliau puartini Tapi ini jauh sekali Saya mau kesana jauh sekali Sekarang kita coba kesana Yang ke jalur sini saja Nah sekali lagi ini Ini tanaman sawinya pak suwajak lor Tuh Kalau kita lihat jenisnya Nggak tahu kurang Kurang tahu jenis apa Tapi Kalau dibanding dengan Punyanya Mas Rokim Ini bukan membanding-bandingkan Tapi kalau kita Amati masih lebih Subur di Mas Rokim ya Tuh ini daunnya agak keriting-keriting Ataukah mungkin karena jenisnya Atau memang faktor tanahnya Saya tidak tahu juga Nah di pak Dxan ini juga ada tanaman Kacang tunggaknya Ini teman-teman Tuh Tuh puartini sana Puartini Tidak tahu ngambil apa itu puartini Jauh sekali Jadi nanti kita Kalau ada waktu Nanti kita ke tempatnya puartini Sekarang kita Cari-cari petani yang di Depan sana Mudah-mudahan ada Sampe ketemu petani ya Kalau nggak ketemu Berarti nanti kita pulang Nah ini juga Tuh Saya masuk di kebunya pak Sulis Sulisanto ya Ini salah satu juga Generasi trans Tapi sudah Tidak ada orangnya Lur Terus di kebunya pak Dxan ini Juga ada tanaman kopinya Tuh Aduh 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 Semutnya kayak lor Kerang-kerangnya lor Kena prank saya Tidak ada petaninya lor Pokoknya kita Coba cari lagi kesana Sampai ketemu petani ya Baru nanti saya pulang Sampai ketemu petani ya Tanaman kelapa sawit juga ya Tanaman kelapa sawit juga ya Ini nanti kita Sampai ke Ujung sana Tuh disana ada Tanaman kangkung juga lor ya Ini ada durian juga ini Ini konten orang genah Tidak ada yang jadi Apa narasumbernya lor Loh Wajinya keliling-keliling Capek ini lor begini Ini juga sudah tidak ada orangnya Ini kebunya pak Sijan ya Kalau tidak salah Oh ada disana lor Nanti kita Nah jauh saya jalanin teman-teman ya Kurang lebih ada Lima ratusan Sampai sana nanti sekitar Hampir satu kilo ini saya jalanin Untuk cari petan ini Jam begini kok sudah pada pulang Nah kita coba kesini Wey Nih dapat petani satu loh disini Ini saya punya Hancip ini Wismari Baik Ya saya bojo ini kok Romantis teman Ini saya sampai Ini Kok saya ini Kok ikir kangkung bereng Oh Emangnya sudah lama Cuma kan Kendala Faktor modal Yang ini 这是 Kalau ушi Apabila lavor Aprøk Apabila Maka Kala Hanya Apabila Kita Saya Saya Sagl bizarre Saya 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 Su Saya Sebar think Saya Saya Ini Bama Bama Bala Jentara terus harga berapa ini Mbak murah ya lumayan lah menimal di rumah empat lima ribu kok selarang ngomong kok untung mangkok saunan lagi jadi nih makanya gue heran pada sama nih goong ngomong-ngomong yang namanya orang enggak sama apa-apa Hai saunan pada saat atau Dewi walaupun yuk 45 ribu di rumah kita hitung-hitung lalik wengkau hahaha tapi kipan nesping pirogi mbak ada 10 kilo 2 gulung-2 gulung sampai terakhir ini ada 10 kilo terus ada bayangnya satu buku artista kaya rakyat masih ada kacangnya kacang lanjaran ini yang tenang-kacang kita ini terus menuluh tinggal mereman pak tapi nak cer sayur terus kan ya orang kosong tapi ku tanah yang sama yang tanamnya tanah berarti masih kemarin masih harga 4-5 ribu ya mulai kemarin hari apa hari Jumat Sabtu Jumat jadi itu seratus ya lor kalau enggak seratus lima puluh susunnya ini pirangikat 200 wes nih karek ngali rongantus sewa minimal rongantus sewa lor lumayan seribu bisa isona seribu dapat maksudnya seribu tetap jauntung toh ya tetap dapat lumayan orang tani kalau cari mahalnya semua ya terus bagaimana ya kurang larang kalau panen bayangnya semakin pernah dapat harga berapa bayam bayam tiga setengah wajah ini saya larang ke bayam kok terakhir ya larang enggak kecilnya muti Oh iya yang nomor saya telu sekolah nggak telu sing paling Cilek Hai bahwa nyalah adeku naneh iya iya sama deput yuk jadi saya akhirnya nemukan petani satu lor di sini tapi sudah selesai cabutnya sekarang kita ke sana kembali lagi nunggur klik sobat yuk Oh enak wangi aku taruh di sini ya kok uang kode mulai nggak bisa nih nih lagi jamsong lagi sekarang kita coba yang kesebelah sini nanti kita tembus sampai ke kebunyak mas mudi lor tuh ikan jahirnya buangnya donbannya tuh tapi ini kalau dipancing enggak mau makan ini nih jahirnya desa kurang kerjaan ini beri banyak nanya kok enggak pernah ngantor wak desa disini terjarah ngantor urusannya itu dirumah langsung ya jadi sekarang sekali lagi ini biasanya orang-orang kalau ada urusan itu kadang ke rumah saya des terus kalau malam juga ya biasa malam ke rumah saya jadi enggak seperti di Jawa ngantor kalau di Jawa yang ngantor karena bengkok ya ya kekok banyak yang bilang katanya Pak di sana nggak dapat tanah bengkok nggak dapat di sini di sini itu cuman matematik gaji lor ya gaji tiga bulan sekali baru ada nah ini orangnya kemana ini ini ladangnya mertuanya Bapak Supreme nggak ada orangnya loh tapi saya lihat ada orangnya sekarang sudah enggak ada waduh enggak ada orangnya kita kembali kita menuju ke sana ya maka masih enak wongi kalau saya kira nonton di barang ini konten Amjar jadi info buat teman-teman ya Insyaallah saya sekarang kasih full konten karena tanggal 30 Insyaallah saya pergi ke Jakarta jadi siapa tahu nanti ada teman-teman yang eh bertempat tinggal di Jakarta nanti kalau ada waktu bisa saya singgahin saya mampir ke rumahnya minta makan lor ini jahat ini apa ini ini bayam lor yang maksudnya kita berpengar sana orangnya lor ibu anubu sana orangnya lor kita lewati kita menuju ke kebun yang sana jadi jam begini sudah pada pulang petani-petani yang ada di tempat saya baru satu petani saya dapat ketemu petani yang satu itu tidak pernah saya syuting kita harus cepat-cepat ini supaya orangnya tidak kabur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya saya ketemu dengan satu orang ini lor ini kok enggak lari sampe an enggak lari lelari jadi saya sekarang berada di kebunya bapak rahmat sengaja yang modelnya kok ketemu dua orang petani terus nanti disana lagi ada satu lagi enggak pakai baju jadi ini di kebun pak rahmat ini ada tanaman kemangi ini orangnya ini sering tanam kemangi kalau pak untung sudah enggak ini pak rahmat ini yang sering tanam kemangi bahkan ini bibitnya sudah ada ya memibit sendiri tuh ini persiapan bibitnya sampe anto tuh orangnya enggak pernah beli nih awalnya sampe an dulu beli bibitnya dimana awalnya minta kok model minta enggak enggak sapa mudi tuh nih kemanginya ini yang masih sempat sampe jual yang ini berapa satu ikat berapa sampe yang jual kemarin nah iya iya maksudnya maksudnya sebelumnya ini masih berapa harga kemangi yang enggak tahu kalau sekarang gimana nih gimana rame kok kemarin enggak sambil itu yang dulu-dulu kalau yang dulu-dulu ya dua setengah yang teman-teman aku tuh enak sawi ini bereng lor sawi kok orang gendah ini tali ini ratenanan wonggi tali ini ratenanan tani dolanan enggak iya tuh wong tani kok macul tinggal mulai macul tinggal mulai macul dari tadi disitu lor saya itu ngonokono piye lupa aku yurang ganggu kok nah ini ada tanaman kangkungnya garam garam ini orang yang anggir tak anu lagi melayu loh nah ini pupuk andalanya lho